Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Akang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Jawa Barat Melakukan pelayanan jemput bola di seluruh kelurahan Untuk melakukan perekaman KTP elektronik jelang pelaksanaan pemilu 2024 Operator Disduk Capil Kota Bogor, Nurul Apriyadi Pada Sabtu 2 September mengatakan Total pemilih pemula di Kota Bogor tercatat 22.754 orang Disduk Capil Kota Bogor menggelar jemput bola perekaman EKTP Setiap hari Sabtu di setiap kelurahan secara bergilir Operator Disduk Capil Kota Bogor, Nurul Apriyadi Ditemui di Kelurahan Tegalega Sabtu 2 September mengatakan Pihaknya menargetkan 22.754 pemilih pemula bisa mendapatkan EKTP Sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 Data sementara, hingga 1 September 2023 Sebanyak 10.945 penduduk berusia 17 tahun telah dilakukan perekaman data Lurah Tegalega Hardi Suhardiman menyambut baik pelayanan jemput bola ini Pihaknya juga telah menyosialisasikan kepada warga yang berusia 17 tahun Untuk segera melakukan perekaman EKTP Memang sudah dijadwalkan sama Disduk Capil Kota Bogor Dalam rangka pemilu 2024 ya Jadi ada pemula yang 16 tahun direkam persiapan untuk daftar pemilih di Indonesia Mekanismenya nanti pemula itu bawa kartu keluarga dan fotokopi akte lahir Dijadwalkan pada kelurahan Kemarin kami selain kami turun ke wilayah Untuk sosialisasikan langsung kepada masyarakat Kami menyebarkan player Player selain dari dinasti kemerdudukan juga Dan juga kami membuat player sendiri Terkait dengan kegiatan perekaman EKTP ini Pelayanan jemput bola perekaman data EKTP Dilakukan Disduk Capil bertujuan memfasilitasi masyarakat Yang kerap kesulitan Untuk mengurus administrasi kependudukan di hari kerja Termasuk bagi masyarakat yang berusia 17 tahun Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham Kantor Berita Antara mewartakan Kepolisian Resor Dogiay Papua Tengah Masih menyelidiki kasus terbakarnya Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dogiay Di Jalan Transnabire Ena Rotali Kampung Eki Manida Distrik Kamu Kabupaten Dogiay Papua Tengah Pada Minggu Balam 3 September Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat menyampaikan Pihaknya tengah melakukan investigasi di lapangan Guna memastikan penyebab insiden tersebut Dan penyelidikan kelompok mana Yang kerap melakukan aksi pembakaran fasilitas publik Kepolisian Resor Polres Dogiay Papua Tengah Masih menyelidiki penyebab kebakaran Yang menghanguskan satu unit bangunan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Dogiay Di Jalan Transnabire Ena Rotali Kampung Eki Manida Distrik Kamu Dogiay Papua Tengah pada Minggu 3 September Wakapolda Papua Brigjen Polisi Ramdhani Hidayat Di Jayapura 4 September mengatakan Pihaknya tengah menginvestigasi penyebab Serta pelaku pembakaran fasilitas umum Kita kan lagi laksana penyelidikan terus Ini kelompok mana, kelompok mana Memang Dogiay ini terus aja Nanti lama-lama Dogiay itu kami yakin Tidak akan bisa semaju daerah lain Sebenarnya Daya Dogiay itu kan bersebelahan Pasti kalah sama Daya itu Daya sudah, masyarakat sudah Sudah dewasa Sudah bagaimana berkomitmen Untuk membangun wilayahnya Tapi kalau Dogiay seperti itu terus Nanti pasti bisa dipastikan Menjadi kabupaten yang terpuru Ramdhani mengimbau masyarakat Agar tetap tenang Dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya Kepada pihak kepolisian Sebelumnya pada 31 Juli Terjadi kasus terbakarnya 8 unit rumah warga Dan 2 unit bangunan kantor Pemerintah Kabupaten Dogiay Di kampung Kimupugi Distrik Kamu, Papua Tengah Dari Jayapura, Papua Laksamahendra Kantor Berita Antara Mewartakan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tidak mewajibkan Mahasiswa S1 dan D4 Membuat skripsi sebagai salah satu syarat Kelulusan Regulasi tersebut disambut baik 2 PTN di Yogyakarta Rektor Universitas Gajah Mada Ova Emilia Memastikan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Butristek Yang tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat Kelulusan Tak akan menurunkan mutu pendidikan Perguruan Tinggi Menurutnya skripsi bukan satu-satunya tugas akhir mahasiswa Sebagai salah satu syarat kelulusan Mahasiswa dapat memilih tugas akhirnya Lewat berbagai bentuk karya Sesuai dengan program studi yang diambil Jadi orang menganggap bahwa Oh gak ada skripsi Bukan begitu maksudnya Jadi artinya Itu diberi kebebasan dari Universitas Ataupun program studi Untuk menerjemahkan sesuai dengan Kompetensi dari Prodi tersebut Yang sesuai dengan Pendidikan tersebut Senada dengan Rektor UGM Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta Sisuan Tuyo Menilai kebijakan teranggar Kemendik Butristek tersebut Tetap dapat menghasilkan SDM Yang unggul dan kreatif UN ya sendiri memiliki sistem penjaminan Mutu Internal atau SPMI Dengan berbagai indikator Yang bisa melengkapi kualitas mahasiswa Meskipun tidak membuat skripsi Sebagai syarat kelulusan Kami akan membuat satu regulasi Yang memudahkan mahasiswa Yang meningkatkan kemampuan mahasiswa Dan menjaga kualitas Justru ini tantangan bagi kita Untuk kita melakukan growth mindset Dan redesign thinking Sebelumnya Mendik Butristek Nadi Makare Membuat aturan baru Yang tertuang dalam Permendik Butristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi Dimana syarat kelulusan Mahasiswa S1 dan D4 Tidak wajib membuat skripsi Dari Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Imam Prasetyo Kantor Berita Antara Mewartakan Memperingati hari pendidikan daerah ke-64 Pejabat Wali Kota Loksemawe Lakukan inspeksi mendadak Kesalah satu sekolah terpencil Di Desa Alueliem Kecamatan Blang Mangat Kota Loksemawe Aceh Pada Sabtu 2 September Sidak ini dilakukan Untuk mengecek kekayaan Sarana-prasarana sekolah Demi memaksimalkan Kualitas Pendidikan Penjabat Wali Kota Loksemawe Imran Sabtu 2 September Melakukan inspeksi Mendadak sidak Ke SD Negeri 10 Blang Mangat Di Desa Alueliem Kota Loksemawe Aceh Sidak dilakukan Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-64 Untuk mengecek Kelayakan sarana-prasarana sekolah Dalam sidaknya Imran menjumpai Beberapa meja Dan kursi siswa Yang tak layak pakai PJ Wali Kota Loksemawe Juga menemukan Atap ruang kelas Yang bolong Dan ruangan sekolah Yang rusak Terbengkalai Usai sidak Imran menegaskan Dirinya akan memperketat Perencanaan anggaran Di Dinas Pendidikan Agar lebih tepat Sasaran Imran juga Menginstruksikan Jajaran terkait Untuk meninjau langsung Kelapangan Untuk memetakan Persoalan Pihaknya juga Meminta DPRD Setempat Untuk turut Menyukseskan Program Pemkot Agar tercipta Pemerataan pendidikan Di Kota Loksemawe Dari Kota Loksemawe Provinsi Aceh Trivani Kantor Berita Antara Mewartagan Indonesia berkomitmen Meningkatkan Kesetaraan gender Dan pemberdayaan Perempuan Di bidang ekonomi Dan terus melakukan Advokasi Di tingkat ASEAN Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga Secara virtual Menyampaikan Dalam ASEAN Women CEO Forum 2023 Di Jakarta Pada Sabtu 2 September Menyampaikan Advokasi Indonesia Terus dilakukan Karena perempuan Memiliki Peranan besar Dalam Perekonomian Indonesia Menyerukan Peningkatan Kesetaraan Gender Bagi perempuan Terutama Dalam Sektor Ekonomi Di kawasan Asia Tenggara Perempuan Berperan Besar Dalam Perkembangan Ekonomi Di kawasan ASEAN Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga Menyampaikan Secara Virtual Dalam ASEAN Women CEO Forum 2023 Di Jakarta Sabtu 2 September Bahwa Perempuan Merupakan Motor Penggerak Perekonomian Berkelanjutan Ia Menegaskan Perempuan Juga Merupakan Ujung Tombak Utama UMKM Di Indonesia Yang Mampu Memberikan Kontribusi Terbesar Bagi Pendapatan Domestik Bruto Yakni 61% As Part Of Our Unwocering Commitment We Continue Our Advocacy On Global Platform During Indonesia Presidency We Have In Search That Women Empowerment And General Equality Are Always Taken Into Account In The G20 Presidency Last Year And The ASEAN Presidency This Year Dalam Kesempatan Yang Sama Direktur Wahid Institut Yeni Wahid Menyatakan Diperlukan Berbagai Kebijakan Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Khususnya Di tingkat Akar Rumput Konsep ASEAN Centrality Misalnya Itu Harus Dijabarkan Dalam Program-program Yang Membumi Nah Salah Satunya Kalau Soal Politik Kan Masih Banyak Terjadi Perbedaan Perbedaan Kalau Soal ASEAN Nah Mungkin Dari Sisi Bisnis Ini Jauh lebih Memungkinkan Untuk Terjadi Titik-titik Temu Saat Ini Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah Menurut Badan Pusat Statistik Peragustus 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Di Indonesia Masih Didominasi Oleh Laki-laki Mencapai 68,63% Dari 143,72 Juta Jiwa Angkatan Kerja Dengan TPAK Laki-laki Sebanyak 83,87% Dan Perempuan Sebesar 53,41% Dari Jakarta Priska Triverna Afra Augusti Kantor Berita Antara Mewartakan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Suryo Dipuro Menekankan Pentingnya Tema Keketuaan Indonesia Di ASEAN 2023 Penetapan Tema ASEAN Mathers Episentrum Of Growth Jelasnya Di Jakarta Pada Minggu 3 September Bukan Sekedar Retorika Atau Jargon Politik Indonesia Menegaskan Tema Keketuaan Di ASEAN Pada Tahun 2023 Yakni ASEAN Matters Episentrum Of Growth Bukan Sekadar Retorika Bukan Pula Hanya Sebuah Jargon Politik Pendetapan Tema Tersebut Seperti Diungkapkan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Suryo Dipuro Dalam Konferensi Pers Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 ASEAN Di Jakarta Pada 3 September Menjadi Cara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara Itu Untuk Mengajak Semua Anggotanya Agar Hadir Dan Memberikan Partisipasi Konstruktif Di Tengah Berbagai Pergolakan Di Kawasan Serta Mendukung Sepenuhnya Tema Dari Keketuan Indonesia Dengan Mengajak Semua Mitranya Yang Diuntungkan Oleh Dalam Pertumbuhan ASEAN Mengingatkan Mereka Untuk Terus Menjadi Kontributor Dan Berperan Serta Menjaga Kelanjutan ASEAN Sebagai Efficient Room of Growth Melalui Tema Keketuan Indonesia Juga Menjadi Cara ASEAN Menyatakan Sikap Dan Posisi Sebagai Kawasan Yang Paling Strategis Di Dunia Dan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Terbaik Dimana ASEAN Harus Responsif Terhadap Perubahan Termasuk Dengan Sikap Yang Lebih Tegas Sebagai Lembaga Yang Semakin Matang Dari Jakarta Arya Sintiara Ibnu Zaki Kantor Berita Antara Mewartakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Menggelar Inspeksi Harga Sejumlah Komoditas Pangan Di Pasar Tradisional Kota Pontianak Kalimantan Barat Pada Sabtu 2 September Pemantauan Fluktasi Harga Tersebut Bertujuan Untuk Memastikan Pasokan Serta Ketersediaan Bahan Kebutuhan Poko Di Wilayah Setempat Menteri 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 Perdagangan Zulkifli Hasan Pada Sabtu 2 September Menggelar Inspeksi Harga Sejumlah Komoditas Pangan Di Pasar Tradisional Flamboyan Kecamatan Pontianak Selatan Kalimantan Barat Dari Hasil Pemantauan Mendak Menyatakan Harga Pangan Di Kota Pontianak Relatif Stabil Berdasarkan Data SP2KP Kementerian Perdagangan Dari 9 Bahan Pangan Strategis Di Kalbar Hanya Beras Medium Yang Mengalami Kenaikan Sebesar 700 Rupiah Per Kilogram Terpantau Pada Agustus Harga Mencapai 10.600 Rupiah Dan Menjadi 11.300 Rupiah Pada September Sementara Itu 8 Komoditas Lainnya Mulai Dari Daging Hingga Telur Mengalami Penurunan Harga Yang Cukup Signifikan Jadi Saya Syukur Disini Harga Raga Stabil Bakar Sebagai 70 Banyak 1,6 Juta Jadi Tidak Usah Khawatir Masyarakat Bawa Beras Langkah Tidak Banyak 1,6 Juta Pada Kegiatan Tersebut Mendak Juga Sekaligus Memastikan Ketersediaan Pasokan Pangan Poko Di Wilayah Setempat Dari Pontianak Kalimantan Barat Indra Budi Santoso Kantor Berita Antara Mewartakan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi melakukan tinjauan pada minggu 3 September ke fasilitas media center yang disediakan bagi para jurnalis yang meliput rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN. Fasilitas media center KTT ke-43 ASEAN memiliki kapasitas 2.500 orang dan beroperasi selama 24 jam guna menunjang kegiatan para awak media. Terima kasih telah menonton! Dan salah satu indikator tuan rumah yang baik adalah bagaimana sarana dan prasarana bagi media, awak media untuk bekerja gitu. Termasuk Fasilitasnya Kan dengan fasilitas seperti ini kita mengharapkan ASEAN Indonesia 2023 ini bisa memberi kesan yang baik gitu. Karena kita ingin menjadi tuan rumah yang baik, dengan pelayanan yang baik, dengan fasilitas yang terbaik buat seluruh awak media dalam dan luar negeri. Perwakilan alumni program Kartu Prakerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkumpul untuk berbagi pengalaman akan tantangan dunia kerja pada Sabtu 2 September di Kota Mataram NTB. Kegiatan temu alumni ini juga diharapkan mampu mendorong para lulusan program Kartu Prakerja untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Program Kartu Prakerja yang telah berlangsung sejak tahun 2020 telah menjangkau 320 ribu orang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para alumni program Kartu Prakerja di Kota Mataram NTB Sabtu 2 September berkumpul untuk saling berbagi pengalaman. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja MPPKP, Denny Puspa Purbasari dalam sambutannya mengatakan, yang perlu diperhatikan alumni maupun para pencari kerja adalah kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Nah jadi yang pertama, re-skilling dan up-skilling itu kebutuhan. Teman-teman, kebutuhan ini bukan hanya makan, rumah, baju, komunikasi. Tapi sekarang ini berlatih, belajar, itu jadikanlah kebutuhan. Buat apa? Buat dapat kerja. Itu untuk first graduate, yang lulus baru. Keluar, pindah kerja, karena tangan buang begitu-begitu saja. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Iputu Gede Arya diberharap, program pelatihan pada Kartu Prakerja lebih diperluas, menyesuaikan kebutuhan sektor industri, khususnya pada sektor informal. Kalau kita lihat di NTB, jumlah pekerja kita itu kan kebanyakan informal. Nah kalau pekerja informal ini kan tercinta karena terjadi perubahan-perubahan industri, trend-trend itu kan kalau tidak didukung oleh ada program art skilling, peningkatan skill, ya juga hard skill-nya terus diupgrade, itu kemungkinan memang untuk pertahan itu kan sulit. Putu Arya di menambahkan, angkatan kerja di Provinsi NTB bertambah 60 ribu orang setiap tahun, sehingga diharapkan program Kartu Prakerja dapat menjaring lebih banyak lagi masyarakat di NTB. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Membuka ASEAN Foreign Ministries Meeting di Gedung ASEAN Sekretariat Jakarta Selatan pada Senin 4 September, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan mengenai permasalahan konflik di Myanmar kepada para delegasi. Menlo Retno mendorong para Menteri Luar Negeri ASEAN yang hadir untuk menciptakan solusi damai dan berkelanjutan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kedatangan para Menteri Luar Negeri Negara Anggota ASEAN di ASEAN Sekretariat Jakarta Selatan pada Senin 4 September. Dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri kali ini, ada 10 delegasi negara anggota ASEAN yang dikonfirmasi hadir di ASEAN Sekretariat. Kesepuluh anggota delegasi tersebut antara lain Menlo Kedua Brunei Darussalam, Menlo Laos, Menlo Kamboja, Menlo Malaysia, Menlo Filipina, Menlo Singapura, Permanent Secretary of Thailand, Menteri Luar Negeri Vietnam, Menlo Timor Leste, dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Dan dalam sambutannya, Menlo Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah KTT keempat tiga ASEAN ingin memastikan agar KTT dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Namun ada satu hal yang kembali ditekankan oleh Menlo Retno, yakni mengenai permasalahan di Myanmar. Menlo Retno mengatakan Indonesia akan terus mendorong terciptanya solusi ASEAN yang satu, solusi yang damai dan berkelanjutan. Selain itu, Menlo Retno juga mengatakan melalui Keketuan ASEAN Indonesia, menyiapkan sebuah rekomendasi untuk dijadikan pertimbangan bagi para pemimpin negara-negara anggota ASEAN. Dari Jakarta, Afra Augusti Amita Putri, Kantor Berita Antara, Muartakan. Peningkatan konektivitas di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu faktor dalam pengintegrasian pariwisata dan mendongkrak ekonomi di ASEAN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta pada minggu 3 September menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan upaya untuk menambah penerbangan yang menghubungkan berbagai destinasi di Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang pendukung yang mendorong peningkatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menganggap bahwa komunitas bisnis, pemerintah, serta seluruh pihak terkait perlu berkolaborasi untuk memperkuat rantai pasok dan rantai nilai atau value chain. Saat dijumpai usai mengisi panel diskusi di gelaran ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Jakarta minggu 3 September, Menparekraf menyebut bahwa salah satu bentuk kolaborasi tersebut yakni melalui investasi terhadap interkonektivitas pariwisata di kawasan. Keterhubungan itu menurut dia juga perlu digencarkan, guna mendukung visi ASEAN as a single destination yang dicanangkan pada forum pariwisata ASEAN pada bulan Januari lalu. Adanya visi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan untuk adanya tambahan rute-rute penerbangan dalam kawasan ASEAN. Sebagai contoh, ia menyebut rute penerbangan yang menghubungkan Labuan Bajo dengan Bangkok dan Singapura serta Kuala Lumpur. Ini dalam 2-3 bulan ke depan akan kita tambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi. Jadi konsep ASEAN as a single destination ini harus didukung oleh interkonektivitas dari segi penerbangan udara. Dan juga lebih banyak feri yang menghubungkan kepulauan Riau dan juga Singapura dan Malaysia. Dia pun menambahkan bahwa upaya untuk menambah jumlah kursi penerbangan tersebut tengah dilakukan oleh pihaknya dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perhubungan dan Maskapai Penerbangan. Ia pun berharap bahwa sebelum akhir tahun sejumlah penerbangan langsung dapat dihadirkan. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Puluhan ibu-ibu warga kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan ibu kota negara Nusantara mendapatkan pelatihan koding dan keterampilan digital lainnya oleh otorita IKN. Pelatihan keterampilan digital ini ditunjukkan agar kaum perempuan di sekitar IKN Nusantara memiliki kemampuan serta kesempatan lebih memanfaatkan peluang perkembangan ibu kota negara yang telah dibangun. Puluhan perempuan terutama ibu-ibu yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Tepatnya di kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur mendapatkan pelatihan teknologi digital yang difasilitasi otorita IKN. Mereka dilatih keterampilan membuat dan mengelola laman web atau koding, desain produk, hingga pemasaran digital. Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi, Sabtu 2 September mengatakan pelatihan ini sebagai bentuk pemberdayaan sumber daya manusia bagi penduduk lokal agar mampu memanfaatkan peluang pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara. Kita kasih masyarakat reskilling, upskilling, keterampilan, sehingga mereka akan jadi warga ibu kota dan mereka akan menjadi aktor pembangunan. Jadi di IKN tidak ada yang namanya warga lokal itu di pinggirin. Mereka akan aktif, mereka akan menjadi warga ibu kota bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia akan membangun Nusantara. Menghadirkan mentor dari sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang berjalan selama tiga bulan, program ini dirasa bermanfaat bagi para peserta. Kita lebih bisa, lebih baik lah dari sebelumnya tentang digital ya. Yang awalnya kita nggak tahu website, kita nggak tahu yang namanya edit di kanva. Alhamdulillah semenjak ini kita sudah ngerti, kita paham bahwasannya hape kita ini bisa kita gunain banyak hal, bukan hanya dengan hape foto upload ya. Sekarang kita bisa mengedit produk kita lebih baik dengan adanya kanva dan juga website ini dengan penjualan secara online. Selain pelatihan coding dan pemasaran digital, para peserta juga diajarkan keterampilan solar atau sistem penerangan memanfaatkan energi cahaya matahari. Tak hanya di kecamatan Sepaku, pelatihan ini akan digelar berkesinambungan, menyasar masyarakat yang berada di kelurahan dan di desa sekitar wilayah IKN. Dari penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, kantor berita antara, mewartakan. Akang Teteh demikian beja antara hari ini, tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.